Intro Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan tema pada malam hari ini sebagaimana sudah disebar tentang kisah Nabi-Nabi yang dibunuh oleh kaumnya Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW pernah bersabda Sesungguhnya yang paling dahsyat dari ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia yang pertama adalah para Nabi baru kemudian di bawah Nabi dan di bawahnya lagi dari sini menunjukkan bahawa para Nabi dan Rasul sengaja Allah subhanahu wa ta'ala timpakan ujian yang lebih berat dibandingkan yang lainnya karena mereka akan dijadikan akan dijadikan teladan oleh umat manusia sehingga wajar ketika mereka diberikan musibah oleh Allah umat bisa melihat kesabarannya dari situlah mereka layak untuk dicontoh dan diikuti ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wajar tetapi dengan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia tidak ada satupun Rasul dari Rasul-Rasul ulul azmi minar-Rusul yang mati dibunuh dan itulah isarat daripada perkataan Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala ma'kutila ahadun min Rasulin min ashabi syariah tidak ada satupun dari Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang membawa syariah karena Nabi SAW diutus itu meneruskan syariah yang lama tetapi Rasul diutus untuk membawa syariah baru dan tidak mengikuti syariah lama walaupun tujuannya sama mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala karena masing-masing Rasul itu berbeda syariah dan berbeda cara ibadah namun tujuannya sama tauhid tetapi upaya pembunuhan ada baik itu terjadi kepada Nuh alihi salatu wassalat baik kepada Ibrahim Musa, Isa bahkan Rasul salallahu alihi wassalam upaya pembunuhan sudah ada tetapi Allah tidak takbirkan mereka mati dibunuh Nuh alihi salatu wassalam sampai mengatakan Rabbi inni maglubun fantasir Ya Rabb aku hampir-hampir terkalahkan karena ketika itu kaumnya Nuh alihi salatu wassalam sudah mulai membidik Nuh alihi salatu wassalam untuk dibunuh sudah jadi target makanya dia mengatakan fantasir tolong aku maka Allah subhanahu wa ta'ala menolong Nuh alihi salatu wassalam maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan banjir bandang yang sangat besar yang kemudian meluluh lantakan seluruh kaumnya yang selamat hanya Nuh dan sedikit pengikutnya begitu juga Ibrahim upaya pembunuhan sudah ada bahkan Ibrahim alihi salatu wassalam nyata-nyata dilempar ke dalam api tetapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Ibrahim tidak mati bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim katakan ya Ibrahim kepada api jadilah kau dingin jadilah kau dingin dan selamatkan Ibrahim maka api menjadi dingin dan Ibrahim terselamatkan dan tidak jadi mati di bulu Nabi Musa alihi salatu wassalam sama dikejar-kejar oleh pasukan besar Fir'un loh ya seluruh pasukannya di bawah langsung dipimpin oleh Fir'un untuk mengejar Musa alihi salatu wassalam dan orang-orang lemah dari Bani Israel yang mengikutinya tetapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan berbeda apa yang dikehendaki Fir'un berbeda dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala harusnya dia membunuh Musa tetapi Allah justru mengazam dirinya upaya pembunuhan sudah ada di sini Nabi Isa alihi salatu wassalam sama dikepung dikepung oleh pasukan kerajaan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Isa kemudian diserupakan salah satu dari Hawariunnya yang serupa dengan wajah Isa bin Maryam kemudian Isa ditidurkan dan diangkat ke langit dialah yang ditangkap diseret kemudian digantung disalib dan dibunuh kemudian Yahudi mengklaim bahawa mereka katalnal masihabna Maryam kami sudah membunuh Isa tapi Allah katakan wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahu mereka tidak membunuhnya mereka tidak menyalibnya bahkan yang dibunuh dan disalib itu yang diserupakan dengannya kata Allah Nabi juga sama ada upaya pembunuhan bahkan berkali-kali ketika hijrah dikepung rumahnya tapi Nabi selamat ketika perang khaybar Nabi SAW diracun oleh seorang wanita Yahudi tapi Nabi SAW selamat reaksi racun itu baru kemudian sudah lama tidak langsung meninggal ketika itu kemudian diuhul banyak upaya-upaya pembunuhan kepada Nabi SAW tapi Allah SWT tidak menjadikan Rasul dibunuh tetapi Rasul meninggalkan dari sini ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT tidak ada satupun ulul azmi minar rasul mati di burung tetapi pembunuhan ini terjadi kepada para Nabi dan umumnya adalah Nabi-Nabi yang diutus kepada Bani Israel Allah SWT berfirman setiap kali datang kepada mereka Bani Israel seorang Rasul terkadang diutus itu bukan satu daerah satu Rasul terkadang ada yang dua Rasul satu daerah ada yang tiga Rasul satu daerah ketika kemudian Rasul-Rasul ini mengajak mereka kepada Tauhid rupanya ajakan mereka tidak sesuai dengan hawa nafsunya bimala tahwa ang fusukum tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian apa yang terjadi istagbartum kalian pun sombong sombong artinya menolak kebenaran menolak ajakan dakwah dan merendahkan para Rasul maka sebagian kalian mendustakan Rasul itu dan sebagian lagi membunuhnya sebagian mendustakan seperti dalam surah Yasin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa deriblahum mathalan ashabal qaryati idja ahal mursalu ia Muhammad berikan permisalan kepada tokoh-tokoh Quraysh itu tentang sebuah negeri ketika para Rasul diutus kepada negeri itu ketika kami utus dua Rasul kepada mereka dua Nabi kepada mereka kami utus sekaligus justru mereka mendustakan keduanya kemudian ketika dua Nabi didustakan Allah tambah lagi satu Nabi jadi tiga Nabi lagi kemudian faqalu mereka mengatakan para utusan ini mengatakan inna ilaikum mursalu kami ini utusan Allah untuk kalian kami ini adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada kalian tetapi mereka mengatakan kalu ma'antum illa basharun mitluna kalian kalian ini siapa kalian ini sama dengan kami kalian ini manusia biasa sama dengan kami bahkan tidak ada satupun ayat yang turun kepada kalian kalian ini hanya melakukan kedustaan saja saya katakan apa fafarikong kadzaptum ada sebagian orang mendustakan mereka mendustakan mendustakan para nabi dan rasul dalam dakwah mereka ini akan berlangsung kepada turunannya siapa turunan para nabi dan rasul para ulama karena para ulama itu warathatul ambiya ulama itu waris para nabi maka ketika para ulama berusaha untuk menyampaikan warisan para nabi dan rasul maka kenyataan yang mereka hadapi akan persis seperti yang dihadapi para rasul mereka pun sama akan didustakan sama akan didustakan siapa kamu ini bahkan lebih parah munculnya di zaman sekarang islam liberal yang mereka mengatakan tafsir para ulama dulu sekelas para sahabat para tabiin para tabi itu layak di zamannya saja memang relevan sesuai dengan zamannya tapi kalau di zaman sekarang nampaknya kurang relevan kurang layak harusnya kita tafsiri quran sunnah itu sesuai dengan zaman kita mereka juga manusia kita juga manusia Allah berikan akal kepada mereka Allah juga berikan akal kepada kita dan Allah katakan afala tatafakkarun kenapa kalian tidak berfikir lihat dalilnya quran quran yang menyuruh kita berfikir katanya ya beda mereka para ulama warosatul ambiya menguasai bahasa arab dengan fahse menguasai kaedah kaedah syariah sementara anda kadang-kadang memahami islam dari terjemahan al-quran tidak sama pandangan para ulama itu tajam ke depan ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah az-wajib jadi surah yasin ini sebenarnya menjelaskan tentang sebuah negeri diutus kepada mereka tiga rosak dan ini menunjukkan keras kepalanya negeri itu kalau tidak keras kepala satu saja cukup sampai tiga pula menunjukkan negeri itu memang keras hati dan kepala mereka menolak dakwah sehingga kemudian ketika mulai mereka berani kepada tiga nabi ini dan hendak bukan hanya sekedar menusakkan dan hampir hampir membunuh mereka rupanya Allah subhanahu ta'ala takdirkan ada juga yang membela para nabi itu kemudian dijelaskan wajah min aqsal madinati rajulun yasa' rupanya rupanya ada satu anak muda dalam riwayat dia seorang penjahit dia beriman kepada dakwah tiga utusan ini berusaha untuk mencegah kaumnya jangan sampai menyakiti tiga nabi itu kemudian mengatakan wahai kaumku ikuti rasul itu ikuti nabi nabi itu karena mereka berdakwah itu tidak meminta upah sekedikit pun kecuali Allah yang akan memberi dan mereka orang-orang yang diberikan petunjuk sampai kemudian terus menasihati ketika menasihati menasihati marah kaum ini akhirnya dipukuli anak muda itu bahkan ada yang mengatakan dimasukkan ke lubang kemudian dilempari batu sampai mati sampai mati anak muda itu membela rasul ketika kemudian ruhnya melayang ruhnya terpisah dari jasadnya maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan kilad khulil jannah masuklah kau ke dalam sorga kemudian ketika ruh anak muda yang membela rasul itu sudah di sorga apa katanya masih sempat dia menyayangkan kaumnya dan mengatakan dia mengatakan duhai seandainya kaumku mengetahuinya tentang dosa-dosa yang Allah ampuni aku dan Allah jadikan aku hamba yang mulia karena dimasukkan ke dalam sorga ketika anak muda ini mati kemudian ruhnya dicabut dan dimasukkan ke dalam sorga Allah tidak membalas dengan mengirim pasukan banyak malaikat tidak Allah cukup mengutus Jibril Jibril turun kemudian berdiri di gerbang desa kemudian apa tiba-tiba Jibril berteriak satu kali teriakan seluruh manusia mati di rumah rumah mereka jadi ada rasul-rasul itu ada rasul itu yang didustakan dan hampir semua para nabi dan rasul didustakan nabi saja dikatakan gila dikatakan sahir dikatakan syair macam-macam didustakan kaum tetapi ada juga farikontak turun ada sebagian nabi itu yang dibunuh yang dibunuh oleh kaum bahkan nabi yang dibunuh ini bukan satu dua nabi ribuan para nabi dibunuh karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi ini banyak seratus dua puluh ribu nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi dan ribuan nabi itu kebanyakan diutus kepada Bani Israel bahkan imam Abdul Qayyim rahimah Allah ta'ala pernah berkata pernah kemudian dikisahkan dalam satu waktu delapan puluh nabi dibantai bahkan ada juga azar yang saya baca wala alam riwayatnya pada masa nabi Ilyas salatu wassalam sepuluh ribu nabi dibantai dan yang ingin saya ceritakan yang menarik kita ceritakan tentang pembunuhan para nabi dan kaumnya ini adalah seorang nabi dari anak seorang nabi anak dan bapak dua-duanya dibantai mahasyur muslimin siapa nabi itu pertama zakaria dan putranya yahya dua-duanya dibantai bagaimana kisahnya pashral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang nabi zakaria ataupun nabi yahya berarti kita terbayang dengan baitul makdis karena kedua nabi ini adalah orang yang memakmurkan baitul makdis hidup di zaman nabi isa adik salatu wassalam karena kelahiran yahya itu hanya beda tiga bulan dengan nabi isa yahya dulu baru isa artinya bahwa ketika itu hidup tiga nabi zakaria yahya isa tetapi berbeda berbeda daerah kalau yahya itu ditugaskan di urdun mungkin sekarang disebut dengan yordania masih daerah syar masyur muslimin yang dimuliakan Allah azawajal kematian nabi yahya ini adalah kedoliman penguasa kedoliman penguasa padahal nabi yahya ini orang yang baik perhatikan sifat-sifat yang Allah berikan kepada yahya Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat 12 sampai 14 yahya khudil kitab bi kuwatin wa atainah ul hukma sapiyyah wahai yahya ambillah kitab itu maksudnya taurat dengan kuat dan kami berikan kepada yahya itu kebijakan dalam menyampaikan hukum sejak kecil artinya yahya itu sudah diangkat menjadi nabi sejak kecil kalau nabi diangkat setelah 40 tahun ini sudah sejak kecil sudah diangkat jadi nabi makanya dikisahkan di usia anak-anak yahya ini selalu diajak main oleh kawan-kawan anak-anak kecil kan suka main apalagi usia 7 tahun 8 tahun suka main tapi yahya mengatakan apa sesungguhnya saya tidak sesungguhnya saya tidak diciptakan untuk main-main kalau kalian main-main silahkan tapi saya diciptakan bukan untuk main-main kalau ada anak kecil seperti ini mantap justru anak kecil sebaliknya saya diciptakan untuk main-main tapi ini tidak dia mengatakan saya diciptakan untuk beribadah bukan untuk main-main makanya yahya itu sedari kecil dia betul-betul mengikuti gaya bapaknya zakaria walaupun Yahya ini sebenarnya kenahiran yang aneh kenapa karena bapaknya usianya 100 tahun ibunya 90 tahun dinyatakan mandul tapi karena nilai sebuah doa Allah kabulkan dan juga berlomba-lomba dalam kebaikan zakaria akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan punya anak namanya Yahya kemudian Allah mengatakan kami berikan hanan hanan itu biasanya dipakai dalam kalimat kasih sayang ibu kepada anak kasih sayang ibu kepada anak saya kira seorang ibu saya yakin sangat sayang dengan anak tetapi Nabi Yahya Allah berikan sifat keibuan seolah-olah dia sayang dengan bapaknya zakaria karena zakaria sudah tua makanya diberikan sifat itu makanya di akhir ayat Allah mengatakan dan dan yaitu orang orang yang yang berbuat baik dengan orang tua orangnya berbuat baik kepada orang tua lihat ini orang baik kenapa bisa dibunuh dan dia bukan orang sombong dan bukan ahli maksiat dari sini ikhwatu fiilin meliakan Allah makanya heran ketika Nabi Isa dihabarkan tentang kematian Yahya yang sangat sadis dia pun sedih dan terus menangis atas kematian Yahya ceritanya begitu di Damascus itu ada seorang Raja Dhali namanya Haddad Ibn Haddad Raja Dhali tapi walaupun demikian kalaupun ada apapun Raja ini terkadang juga minta fatwa kepada Yahya Salat takdirkan dia suka dengan salah satu wanita sayangnya wanita ini masih mahrumnya sehingga dalam syariat Yahya haram tidak boleh menikah dengan orang yang ada hubungan mahrum sama di syariat kita juga sama tetapi karena orang tua gadis ini orang tua gadis ini karena dalam riwayat ini dalam riwayat yang lain ceritanya Raja ini punya istri istrinya sudah tua kemudian dia punya anak tapi bukan dari sang raja dari bapak yang lain anak ini cantik lah si Raja ini sudah tidak mau lagi sama istrinya karena sudah tua jelek akhirnya sama istrinya itu disuruh nikah dengan anaknya tapi bukan anak sang raja dari laki-laki lain ada yang mengatakan bahwa yang dinikah itu putri bibinya dan dalam syariat mereka tidak boleh kemudian akhirnya karena ibundanya ini sangat rakus kekuasaan sangat rakus dengan kekayaan sangat ingin menguasai kerajaan akhirnya dia dorong terus putrinya supaya nikah dengan raja disuruh dandan cantik-cantik disuruh ngerayu akhirnya sang raja pun tertarik dengan wanita itu dan tergila-gila yalah antum saja kalau dirayu perempuan jangankan yang cantik yang jelek saja kelepak-kelepak ashram muslimin yang dimuliakan Allah ashram lah rupanya orang-orang pun berbicara tentang itu akhirnya mulai melebar itu karena mulai melebar apalagi kemudian sudah terdengar ketelinga Yahya dan Yahya memfatwakan haram tidak boleh dan didengar oleh manusia banyak akhirnya kemudian mereka pun meminta fatwa kepada Yahya kenapa tidak ke Zakaria karena Yahya itu dikenal kelembutannya dia tidak mahu ke Zakaria ke bapaknya dia mahu ke anak tapi namanya hukum tidak kenal keras atau lembut kalau haram ya haram mau ngomong haram ataupun haram sama saja itu kan hanya kata teriak dengan kata lembut saja tetap saja haram kemudian akhirnya karena sudah diharamkan dari seorang nabi wanita ini kemudian tidak mau dinikahi tapi sang raja sudah tergila-gila masalahnya dia tetap ingin mau menikahi wanita itu disinilah dimainkan oleh siasat wanita busuk itu kata wanita besar dalam dalam riwayat bahwa yahya itu dibunuh sedang berada di betul maqdis dan sedang solat dalam mihrab pasukan ini datang kemudian ditangkap betul betul-betul dimutilasi dipotong kepalanya kemudian kepalanya dibawa dan diletakkan di piring emas kemudian dibawa ke istana sementara jasat yahya ini dikirimkan kepada ayahnya zakaria yang sudah tua rentah anda bisa bayangkan tiba-tiba anda sudah tua dikirimkan jasat anaknya tanpa kepala tentu sedih zakaria akhirnya kemudian kepalanya ini dibawa ke istana sampai di istana disitu ada sang raja disitu ada wanita fajirah disitu ada ibundanya yang haus kekuasaan prajurit pun datang dan meletakkan kepala yahya di atas bejana emas kemudian disukuhkan kepada sang raja wanita ini tertawa senang keinginannya menjadi sebuah kenyataan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman jangan kira Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidak pernah memberikan janji-janji kepada para utusannya sesungguhnya Allah kalau sudah menimpakan adab maka Allah akan timpakan dengan sangat keras dan Allah juga berfirman bahkan bahagianya tiba-tiba Allah kirimkan gempa dalam istana bergegar istana itu rupanya tanah yang diinjak wanita itu terbelah, akhirnya wanita itu terperosok, sedikit demi sedikit masuk jasadnya sehingga ketika sudah sampai kepala tiba-tiba bumi itu merapat dan menjepit kepalanya sampai disini, tinggal kepalanya saja maka orang-orang pun berteriak apa yang kalian lakukan, yang kalian bunuh ini seorang yang soleh, seorang nabi, kenapa kalian bunuh kamata dinutudan sebagaimana kalian sudah memanggal orang ini, penggal kepala wanita itu penggal kepala wanita itu maka lekaslah para prajurit mengambil pedangnya dan menepas kepalanya, kemudian membawanya al-jaza min jinsin aman sebagaimana dia sudah menebas kepala Yahya maka sekarang dia ditebas kepalanya ma'asyurah muslimin selang beberapa waktu dari peristiwa itu serang kemudian orang pun membicarakan tentang kematian Yahya datanglah pasukan besar pasukan yang dipimpil raja yang paling zalim di dunia buktun nasar dan sering saya katakan di dunia ini hanya ada empat raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia dua mu'min, dua kafir Sulaiman dan Zulkarnain mu'min Namrud dan buktun nasar ini dua-duanya raja dhalim selang beberapa waktu setelah pembunuhan nabi Yahya datang pasukan buktun nasar kemudian menghancurkan negeri Damascus dan membunuh Khamsan wa Sab'ina Alfan 75 ribu manusia di pantai lihat dan itu Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan Allah berfirman kami telah pastikan kami telah putuskan kepada Bani Israel dan itu tercatat tercatat dalam kitab Taurat sungguh mereka akan merusak dua kali di permukaan bumi kemudian mereka akan sombong dengan sombong yang sangat besar maka apabila telah datang janji salah satu dari keduanya kami akan bangkitkan kepada kalian wahai Bani Israel ibadah dan lana hamba-hamba kami uli ba'isin syadid yang memiliki kekuatan yang sangat besar fajau mereka akan datang khilalat diyar dan meluluh lantakan desa-desa kalian wa kanawakdan maf'ula dan ini ketetapan yang pasti bagi Allah Allah isyaratkan dalam Quran karena kalian sudah membunuh Yahya datang pasukan besar yang lebih dolim lagi kemudian menghancurkan negara itu bahkan 75 ribu dibantai oleh Bukhtun Nasar sebelum peristiwa Bukhtun Nasar sebelum kedatangan Bukhtun Nasar dan melulantakan kerajaan yang telah membunuh Yahya itu apakah mereka mencukupkan membunuh Yahya? tidak iblis tidak terima kalau seorang nabi yang dibunuh cuma satu kalau bapaknya masih hidup bapaknya masih hidup Zakaria dia sudah tua maka ketika para pembunuh ini berkumpul syaitan datang menjelma manusia kemudian membicarakan tentang tuduh-tuduhan kepada Zakaria dan mengatakan eh kalian ingat tidak Maryam kan dahulu punya anak namanya Isa tidak ada bapaknya dan tidak ada yang masuk ke mihrab Maryam kecuali Zakaria jangan-jangan Zakaria yang menghamili Maryam mulailah dia syaitan didatang bangkit orang-orang itu baru saja membunuh anaknya itu akhirnya mendengar bahwa Zakaria akan dibunuh nabi Zakaria pun sembunyi ke dalam hutan kemudian dalam hutan tersebut ada satu pohon yang menolong Zakaria disuruh sembunyi dalam pohon itu tiba-tiba pohon itu belah dan itu muzizat Zakaria masuklah Zakaria di situ namun sayangnya iblis datang ketika Zakaria masuk bajunya kemudian ditarik sedikit sehingga ketika pohon itu rapat nampak itu ada bajunya sedikit saja ketika pasukan itu mengejar Zakaria sampai ke hutan maka iblis datang dan mengatakan aku tahu dimana Zakaria bersembunyi dan untuk memastikan kebenaran ucapan iblis ini dia memperlihatkan baju yang keluar dari pohon itu ah itu dia di situ dari sini maka para prajurit membawa geregaji dari situlah kemudian mereka memotong pohon itu persis di lambungnya seolah-olah digergaji jadi dua namanya manusia kesakitan walaupun dia seorang nabi karena dia bukan malaikat Zakaria sempat dia kemudian berteriak kesakitan tetapi Allah berfirman Ya Zakaria kalau engkau terus berteriak karena kesakitan tentu bumi akan ditimpakan kepada mereka untuk menelannya setelah Zakaria tahu kalau dia sampai terus meneriakkan rasa sakitnya kaumnya akan ditelan bumi dan akan ditelan oleh bumi yang sangat besar ini maka dia tutup lisannya dengan bajunya supaya jangan berteriak kenapa rahmatan lium matihi karena masih punya kasih sayang dengan umatnya masih kasih sayang dia berharap walaupun kematian putranya seperti itu kematian diri seperti itu masih berharap kaumnya ini sadar bertobat kepada Allah diutus kepada mereka seorang rasul yang menyadarkan mereka dan ini mulianya Zakaria yang patut dicontoh siapapun ketika habar kematian keduanya sampai kepada Isa Isa sedih rupanya apakah sampai kematian Zakaria selesai tidak mereka pun membidik Isa akhirnya mereka mengirim pasukan jadi ini bukan semata-mata mahar wanita itu dibalik itu ada kekuasaan politik sudah bukan cerita mahar lagi ini cerita politik di dalam memang dari dulu mereka benci para nabi dan rasul maka mereka mulai membidik nabi Isa bin Maria mereka kirim pasukan tapi Allah takdirkan Isa tidak sebagaimana Yahya dan Zakaria Isa Allah ta'ala karena dia adalah pembawa syariat baru bukan seorang nabi Allah harus menjaga syariat jangan sampai terputus dan tidak sampai kepada umatnya maka Isa tetap tidak dibunuh dan Allah angkat yang dibunuh orang yang diserupakannya barulah setelah kejadian itu semua karena begini rusaknya Bani Israel itu setelah wafatnya Zakaria yang sebelumnya putranya Yahya itu menjadi rusak itu Bani Israel itu makanya kerusakan itulah didatangkan buktun Nasar buktun Nasar inilah yang kemudian menghancurkan Syah Damascus sampai kota Palestina ini dihancurkan semuanya sampai 75 ribu dibantai anak-anak wanita orang tua semua dibantai tidak dibiarkan hidup dan orang-orang Yahudi yang berhasil lari tidak banyak yang berhasil ditangkap jadi budak jadi budaknya buktun Nasar dan itu Allah hinakan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa ada sebab yang benar dan membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan dari manusia habar gemilakan kepada mereka dengan azab yang penuh dalam ayat yang lain tadi Al-Imran ayat 21 dan Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 61 ditimpakkan kepada mereka Bani Israel kehinaan kenistaan kemurkaan dari Allah kenapa? karena mereka kufur dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa sebab yang benar Allah timpakan kehinaan kepada mereka dan sampai hari ini orang-orang Yahudi itu memang seperti itu mereka bangga dengan membunuh para nabi itu mereka bangga sangat dan Allah mengatakan tidak ada manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman melebihi orang-orang Yahudi tidak ada orang-orang Yahudi mereka memang menghalalkan darah di luar kelompok mereka di luar agama mereka tidak akan ridha orang-orang Yahudi Yahudi dulu baru Nasrani kepada kepada siapa kepada kita sampai kita tunduk dengan ajaran mereka tidak kita tidak mau tunduk dan di akhir zaman Nabi SAW mengisyaratkan bahwa kita akan berperang melawan mereka karena mereka adalah para pengikut Dajjal Dajjal diikuti 70 ribu Yahudi Asfah dan kelak karena mereka sudah membunuh para Nabi Isa bin Maryam akan bangkit membunuh Dajjal dan pasukannya akan membunuh mereka ma'asyuran muslimin yang dimuliakan Allah dan banyak lagi kisah-kisah para Nabi ini yang masyur kita ceritakan karena Nabi-Nabi itu banyak diceritakan ribuan para Nabi cuman sayang 25 Nabi dan Rasul yang 18 nama disebut dalam surah Al-An'am dan lebihnya di surah-surah yang lainnya itu pun tidak secara detil Al-Quran menceritakan ada sebagian Nabi yang disebut nama tapi tidak ada ceritanya tapi ada Nabi dari awal sampai akhir diceritakan ada Nabi global saja diceritakan tapi yang jelas bahwa Al-Quran ingin mengatakan kepada kita kita tidak boleh membeda-bedakan para Nabi dan Rasul kepada siapapun mereka diutus Allah subhanahu wa ta'ala diutus